Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kawan Asika, inilah dia Kabar Asika hari ini Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bekalongan telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 720.654 mili Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan BKD 2020 Kamis 15 Oktober 2020 Pada acara penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan BKD 2020 di Aula KPU Kabupaten Bekalongan selain jajaran KPU juga dihadiri tim kampanye dari kedua pasangan calon Bawaslu, Kodim 0710, Polres dan Polresta Bekalongan PPK, Despilkade, Kesbangpol, dan Disduk Capil Kabupaten Bekalongan Ketua KPU Kabupaten Bekalongan, Abi Rizal menyampaikan Penetapan daftar pemilih tetap dengan jumlah pemilih sebanyak 720.654 pemilih dengan rincian laki-laki 364.052 pemilih dan perempuan 356.602 pemilih yang tersebar di 19 kecamatan, 285 desa atau kelurahan dan 2.163 TPS di Kabupaten Bekalongan Ya hari ini acara KPU Kabupaten Bekalongan itu ada rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekalongan tahun 2020 Ya hari ini final dan tadi sudah kita tetapkan dengan jumlah DPT kita 720.654 Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekalongan 2020 diikuti oleh dua pasangan calon yakni nomor 1 Asyib Holbihi Sumarwati dan nomor 2 Fadi Arafik Rizwadi yang akan digelar pada hari Rabu 9 Desember 2020 mendatang Tim Liputan Rasika TV melaporkan Ikut terus kabar Rasika untuk mendapatkan informasi terdepan dan terpercaya seputar pekalongan dan setitarnya Saya Adi Fajana, sampai jumpa di kabar Rasika berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh